Dan setamu juga inilah ingil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Imulia klanlah Tuhan Pada suatu hari datanglah orang farisi kepada Yesus untuk mencobai dia Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja Yesus menjawab Tidakkah kalian baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita Dan ia bersabda lagi Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan alam tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepada Yesus Jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrinya Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepada Allah Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena sinah Lalu kabin dengan wanita lain Dia berbuat sinah Maka murid-murid berkata kepada Yesus Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kabin Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak kabin Ada orang yang tidak dapat kabin Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Demi kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Berbahagia oleh orang yang mendengarkan sahda Tuhan Dan tegung melaksanakannya Sahdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kamu Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini Hanya mereka yang dikaruniai saja Para suster, bapak ibu, saudara-saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Ada banyak pernyataan, perkataan Atau juga perkara dan istilah hidup Yang kita alami dan kita lihat Tak selalu mudah untuk kita pahami dan mengerti Satu kali saya pergi ke Denpasar Di Jokro 44 Kalau orang yang biasa beli barang rohani Pasti pernah ke sana Atau kalau yang sering lihat Servison system dari Jokro Pasti tahu keluarganya Pastel Atau keluarga Jokro Mereka itu ada lima bersaudara Kalau saya tidak salah Dua laki, tiga perempuan Dan tidak ada satupun dari mereka yang menikah Mesti susah mengerti ya Bagaimana bisa mengerti Satu keluarga tinggal di satu rumah Dan tidak ada satupun yang menikah Tapi itu adalah kenyataan hidup Yang memang tak dapat kita pahami Kalau tidak ada karunia khusus Yang membuat kita memahami Hal-hal yang unik seperti itu Tadi juga saya pergi cukur rambut Di tempat saya biasa cukur Beberapa ibu Dan bukan orang katolik Mereka tanya begini Rumuh, benarkah ada corona ini? Saya rasa susah untuk menjaga Tetapi dalam nanda guyur saya bilang Tapi kalau dilihat sih Kalau dana ada, corona ada Kalau dana tidak ada, corona tidak ada Ya entahlah bahwa ada atau tidak ada penyakit Tapi banyak orang yang kemudian bertanya seperti itu Saya sendiri juga bukan ahli corona Sehingga saya bisa memastikan Bahwa itu ada atau tidak ada Tapi bagi saya ini adalah sebuah pertanyaan Dan juga kenyataan Yang mungkin juga bagi kita semua Perlu merenungkan kembali Apa arti dari penyakit ini? Apa arti dari kenyataan ini? Bapak ibu Kata Yesus tidak mudah untuk memahami sesuatu Butuh karunia khusus Dan karunia apa itu? Sama dengan begini Coba saya sekarang ajak para suster, bapak ibu dan saudara-saudari Lihatlah ke kaki Bunda Maria yang kita arah Apakah ada yang berpikir lebih dari sekedar keberadaan itu? Bahwa ketika melihat bunga-bunga yang sudah dirangkai Makna apa yang kita mau berpikir lebih dari sekedar keberadaan itu? Tentu tidak mudah kita menemukan itu Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa ada rangkaian bunga Dan juga tidak akan pernah kita memahami Kalau kita tidak mulai merefleksikan Apa itu arti dari bunga-bunga itu? Dan dari mana bunga-bunga itu ada? Dan apa makna bagi Bunda Maria dan bagi kita Ketika kita mengarap Bunda Maria dengan dirangkaikan bunga? Kenapa tidak harus dengan tidak perlu merangkai bunga? Tapi ini contoh Contoh dari kenyataan yang kita alami Tapi belum tentu kita sadari Siapa yang sempat berpikir jauh di sana? Bahwa kita harus mengarap Bunda Maria yang dirangkai dengan bunga seperti itu Siapa yang berpikir lebih jauh? Kok indah sekali bunga-bunga dengan bermacam-macam warna? Siapa yang bertanya lebih jauh? Dari mana bunga itu? Siapa yang merangkai kan? Kok hasilnya menarik? Misalnya Jadi ini salah satu contoh untuk Membuat kita Menyadari bahwa hidup itu lalu tidak bermakna Kalau kita tidak pernah menyadari Dan untuk memperoleh kesadaran dalam hidup Butuh karunia Karunia untuk menyadari Untuk menyadari saja sudah susah Apalagi memahami Bapak ibu hidup Hidup punya istri, punya suami, punya anak Tapi sadari gak Bahwa kamu sedang berada bersama suami, istri, dan anak Sadari gak? Kadang banyak yang tidak sadar kan? Hari-hari dilalui begitu saja Kalau pun menyadari bahwa saya punya istri dan punya anak Paham gak dengan keberadaan mereka? Bisa gak memaknai apa arti kehadiran suami dan istri Dan anak-anak untuk saya? Pernah sampai ke sana gak berpikir? Enggak kan? Yang penting hari-hari dilalui begitu saja Maka apa yang dikatakan oleh Yesus baik untuk kita maknai Bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak mudah kita pahami dan kita mengerti Kalau tidak ada karunia Siapakah orang-orang yang diberikan karunia untuk itu? Kalau menurut saya sih Itu adalah tugas orang terpanggil khusus Karena Tanya nanti Tanya bintang Atau saya sendiri mengalami Kita itu dilatih untuk memaknai setiap kenyataan hidup Dalam terang sabda Allah Saya melihat sebuah bunga Saya tidak hanya sekedar melihat bunga Saya dipacu dan dipicu untuk menyadari Kenapa ada bunga? Siapa yang menanamkan bunga? Kenapa bunga itu menarik dan indah tanpa ada orang yang menantang? Itulah yang dilatih di dalam pendidikan calon Jimak Kenapa perlu? Supaya setiap kali kita membaca sabda seperti ini Kita bisa memaknainya untuk konteks hidup kita sekarang Jadi tidak gampang Tidak hanya sekedar yang penting saya bisa berkotbah Saya jadi pengkotbah Saya jadi pewarna Tidak Harus ada kebiasaan merefleksikan kenyataan Dan itu makanya Kenapa dalam gereja ketolik Untuk orang jadi imam itu butuh di dasar filsafat Karena filsafat itu artinya cinta dan kebijaksanaan Orang diajak dan diajak untuk bisa merefleksikan setiap keadaan Maka dalam titik inilah Bukan sih saya memamerkan kepada Bapak Ibu dan para suster Saya pribadi sudah memaknai COVID ini Sejak ia ada Kenapa saya tidak takut Kenapa saya tetap berani Ketika ini menggelora dan sangat bersemara Kan kita sudah buat novena Saya yakin betul dengan kekuatan novena itu Yang menjaga dan melindungi saya dalam balutan hati Bunda Maria dan Tuhan Yesus Ini kan soal percaya saja atau tidak Dan juga Saya tidak hanya melihat penyakit Tapi saya memaknai penyakit ini Sebagai cara Tuhan Untuk kita lebih menggantungkan diri kepada Tuhan dalam hidup Karena apa? Ketika dunia sudah makin maju Orang itu melupakan Tuhan Tidak lagi menggantungkan hidup pada pemilik kehidupan Sekik majunya teknologi Orang seperti menggantungkan hidup pada kemajuan teknologi Nah sekarang terbukti teknologi mana yang pintar dan hebat Untuk bisa mendeteksi corona Siap Tidak ada orang pintar dan dokter yang paling hebat sekarang Untuk bisa mendeteksi penyakit ini lalu bisa mengobati Dokter pun kena kan Perabat pun kena Sekarang kita semua kena Kena dalam arti bahwa Apakah kita memaknai penyakit ini Dalam konteks penyelenggaraan Allah Untuk memahami hidup sebagai anugerah Allah Atau tidak? Jadi ini beberapa contoh yang mungkin Saya hanya sekedar meleparkan kepada kita Corona ini baru salah satu dari kenyataan hidup kita sekarang Masih ada banyak persoalan lain yang lebih dari sekedar corona Sayangnya kita dan pemerintah seperti fokus pada protokol kesehatan Karena corona Kita hampir tidak berpikir banyak orang yang makan hati dan stres Karena susah mendapatkan makan Maka tadi ibu-ibu itu bilang begini Aduh rumuh PPKMnya diperpanjang Tapi makin banyak orang yang kena corona Karena apa? Kurang isi Dulu kita biasa kasih makan dan minum anak susu Sekarang kasih teh saja Mereka kurang isi Makanya gampang kena penyakit Ini hal yang tidak pernah dimaknai oleh pengambil kebijaksanaan Yang mereka pikir ya Harus jaga protokol kesehatan Harus PPKM Mereka tidak tahu Yang paling dalam dan paling sudut Orang bagaimana menangis kehidupan yang susah Kenapa? Kita hanya melihat apa yang muncul di permukaan Kita tidak masuk kepada apa yang terdalam dari kehidupan Siapa yang bisa melihat hati di zaman ini Siapa yang bisa mengetahui gejolak hati di setiap orang Karena pandemi ini Tapi yang pasti Hanya Tuhan yang bisa menghibur dan menemukan hati Ketika kita mengalami kegalauan dalam hidup Bapak ibu saudara-saudari Ada banyak persoalan, perkara Dan apapun yang kita temukan dalam hidup Tidak gampang untuk kita mengerti dan pahami Kata Yesus memang seperti ini Butuh karunia khusus Dan karunia itu adalah anugerah roh kudus Yang selalu menerangi hati dan pikiran Untuk kita mampu membaca dan memahami Setiap gejolak hidup yang kita alami Termasuk ketika contoh tentang perceraian Itu memang sudah jelas hukumnya Tapi orang tidak menyadari dan memaknai itu Hanya karena orang tegar hati dan tegar tenggung Kita juga tidak bisa mengerti dan memahami Persoalan hidup Kalau tegar hati dan tegar tenggung Tegar hati artinya Tidak rendah hati Ingin menang sendiri Tegar tenggung artinya keras kepala Dan banyak orang yang tidak pernah bisa Menyelesaikan persoalan hidup Justru karena keras hati Tegar hati dan keras kepala Kalau mau bisa menyelesaikan persoalan hidup Kita harus lembutkan hati Bersihkan pikiran Dan untuk melembutkan hati dan mencernihkan pikiran Kita butuh bantuan roh kudus Karena roh kudus dianugerahkan kepada kita Agar menerangi hati Menyucikan hati Menerangi pikiran Agar dalam kondisi dan persoalan hidup apapun Hati dan pikiran kita tetap cernih Untuk melihat dan memaknai Semoga Tuhan Menyelesaikan Terima kasih telah menonton!